Hai jadi ini bisa untuk patokan ya teman-teman kalau mau pembersihan pusaka keris tombak yang udah terlalu lama kusam pakai jeruk nipis sama sabun colek ini sebelumnya direndam pakai air kelapa air kelapa direndam sekitar lima menitan ya Mas Agus lebih 15 menit 15 menit sampai setengah jam ya temen-temen air kelapanya ini sudah didiamkan 23 hari bukan kelapa yang baru Oh air air kelapa didiamkan 2-3 hari bukan kelapa air kelapa baru ya direndam sampai 15 menit dulu baru dibersihkan sama air jeruk nipis dan sabun colek Halo assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel selaku ya ini lagi dalam acara pembersihan pusaka bersama Mas Cipto ya ini coba kita lihat ya wah gimana menarik dia beli besok ngara 500 nonton ini ada beberapa jenis pusaka ya ada 5 ini jenisnya hanya pusaka apa aja lagi dipersihkan Mas Cipto ya ini ya dengan media air jeruk ya Mas Cipto ya betul sama sabun colek ini air jeruk nipis sama sabun colek ya kita terlihat napkin sepulsa tanda limu ini susah jika kusus nah as ini pusaka namanya pusaka apa aja ini Mas Agus ini takul berjol kalau yang ini berjol lurus ya berjol-jol yang ini kecil ini Nogo kiki Oh yang kecil Nogo kiki teman-teman kiki kalau yang ini sokoan satu kalau enggak salah salah muri ya jalan murai-murai sokoan satu yang tadi itu ada satu lagi tombak yang itu lo lima pendowo lo lima ini pendowo yang kecil yang kecil tombak kuduk tombak kuduk-kuduk ya sekedar tahu tahu aja ini teman-teman aku sendiri ya ndak begitu paham masalah keris ya ini warisan leluhur warisan leluhur kakung dari mbah kakung ya lagi dibersihkan Mas Cepto ini selaku pakarnya Hai kejawen ya kejawen di dalam tuh ada pembang kejurupa di dalam selamatan Oh gitu tapi selamatan nantikan untuk kopi untuk kita untuk kerisik ya Mas Mugil ya ya Mas Agus terima kasih Mas Agus kalau kita bicara klinik Raja sekadar aja review ini teman-teman masalah perpusakaan ya perkerisan ini lagi dalam proses pembersihan ya nanti lanjut warangan Mas Mugi ya ini sudah tirong-tirong sesi w ini kalau yang paham masalah pusaka ya mungkin ya lebih paham detailnya ya bisa aja komen-komen di bawah itu tuh pakaiannya jeruk nipis sama sabun colek ya teman-teman teman-teman di pesong-teman pesong kurang-teman tepi yes jadi ini perwujudan dari pusaka-pusakanya ya temen-temen kalau yang lebih tahu detailnya bisa aja komen warisan leluhur dia namanya punya warisan dari leluhur ya harus selalu dijaga di kuri-uri kuri-uri ya teman-teman buksinya sudah tidak bisa sekarang walaupun lebih canggih itu enggak bisa buat seperti ini ya udah Anu bisa dibuktikan di bumbu karena dulu nenek moyang kita itu kan kerajaan penguasa betul masak gulasi material-material tinggal ambil hadini full pamor full pamor biasanya ini kalau besaka-besaka sepuh pokoknya harus direkso gitu loh kalau jaman sekarang pembuatannya paling pakai besi real terleta bekas itu dong ya ya itu saja juga kualitas masih jauh sama tongkat golek tongkat golek kenal pot itu kan untuk melargi pamor tapi pamornya nggak nggak seindah yang sepuh-sepuh Hai maya ya pokoknya ini intinya review tentang pembersihan pusaka atau kris jawa warisan leluhur ya temen-temen jadi kalau pembersihan ini pakenya air jeruk nipis sama sabun colek tuh bisa disutokil masih toh-sepuh ya sudah ahlinya dalam perkerisan ya model kris apa saja penjamesan pembersihan atau tetek mengek lah kumplit punya unsur mistis atau kodan Mas Cepto ini ya juga ahlinya ini dari Jawa Timur Malang ini masih dalam proses pembersihan ya temen-temen di dalam juga ada dua buah keris temen-temen coba kita ini ada satu lagi ya temen-temen namanya tilam upit ini yang di atas lu tujuh atau lu berapa ini tilam upit ya ini warisan leluhur juga dari Mas Agus ya jadi media untuk pembersihan pusaka-pusaka atau tombak bisa dengan air jeruk nipis sama sabun mencolek ya nanti hasilnya bisa mengkilap lagi aku pakai flash biar lebih jelas pusaka-pusakanya ya temen-temen ya nah ini sudah agak mengkilap tadinya buri ya kelihatan dan kerawat nah ini sudah mulai agak bercahaya ya mengkilap ya tadinya ya buri-buri buram kusem berkaratan tayeng orang musikatnya rojo kakuneng namang ini kita gendeng-gendeng malah betul jadi ini bisa untuk patokan ya temen-temen kalau mau pembersihan pusaka keris tombak yang udah terlalu lama kusem pakai jeruk nipis sama sabun colek ini sebelumnya direndam pakai air kelapa air kelapa direndam sekitar 5 menitan ya Mas Agus lebih 15 menit sampai setengah jam 15 menit sampai setengah jam ya temen-temen air kelapanya ini sudah didiamkan 2-3 hari bukan kelapa yang baru oh air kelapa didiamkan 2-3 hari bukan kelapa air kelapa baru ya direndam sampai 15 menit dulu baru dibersihkan sama air kelapa nipis dan sabun colek hati atau mulai agak bersih mulai bersih ini udah mulai menggilap ya temen-temen Kelihatan terawat ya Oke lah teman-teman cukup sampai disini aja dulu Sekedar aja Review Pembersihan pusaka atau keris Dengan perasan Air jeruk nipis Dan sabun colek Rendaman air kelapa ya Mudah-mudahan bermanfaat Sekian dan terima kasih